22, ini sudah jam 7.15. Dalam video berdurasi 25 detik inilah, Berno, Kepala Desa Beringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponrogo, ngamuk kepada guru SD Negeri Beringinan yang telat mengajar di sekolah dengan jumlah siswa 59 anak tersebut. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, tidak ada satupun guru di sekolah tersebut. Bahkan pintu ruang kelas dalam keadaan terkunci. Konfirmasi JTV Madiun, Berno mengaku unggahan tersebut puncak kejengkelannya. Sebab kejadian keterlambatan datangnya guru ke sekolah ini sudah sering terjadi sejak tahun 2018. Bahkan sekolah tersebut juga seringkali tidak melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Sudah seringkali pihaknya mengingatkan guru-guru di sekolah tersebut, namun hingga saat ini belum ada perubahan sama sekali. Itu karena begini, saya merasa saya selaku kepala desa secara otomatis dituakan atau selaku orang tua masyarakat desa beringinan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa guru itu setiap datang itu seringkali, tidak seringkali itu telat. Sunarto, pelaksana tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri, beringinan menjelaskan. Pada video yang diunggah hari Sabtu, minggu lalu tersebut, dirinya dan penjaga sekolah sedang tidak enak badan. Sedangkan terkait upacara hari Senin, memang jarang dilakukan semenjak pandemi COVID-19. Terlebih, setiap hari Senin, dirinya tidak berada di sekolah tersebut. Mungkin pancunengan nama ya, suaranya juga masih, saya sakit, izin, ini. Terus kebetulan dari penjaga pun, putranya sakit, namar. Sehingga juga kebetulan, Bapak, Ibu, itu datanya sudah terlambat. Tapi tidak perlu lambat, masih dalam batas kewajaran. Masuk sekolah jam berapa, Bapak, biasa waktu Sabtu itu? Masuk sekolah, sebetulnya kalau ini masih belum normal, Pak. Ini kan masih PTM terbatas ya, sekena biasa. Sunarto menambahkan, pihaknya bakal meningkatkan kedisiplinan para guru. Dirinya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponrogo. Ega, Patria, JTV, Ponrogo. Selamat menikmati.